Nah inilah yang disebut dengan jembatan batu bacan Jadi lantainya ini Lantainya ini adalah batu bacan semuanya yang anda lihat Seperti yang anda lihat ini, ini batu bacan semua Ini batu bacan Menjadi lantai dari jembatan di desa Amasingkota Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saat ini saya berada di desa Amasingkota Di Kabupaten Halmahera Selatan Kota bacan Dan saat ini saya berada di jembatan Batu bacan Jadi di jembatan ini Tempat kita berpijak saat ini adalah batu bacan Yang dijadikan sebagai lantai jembatan Nah yang membuat jembatan ini adalah Bapak Doktor Muhammad Abu Sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Kherat Provinsi Maluku Utara Kita akan mewancarai beliau bagaimana proses atau sejarah dibangunnya jembatan batu bacan ini Pak Doktor bisa menjelaskan bagaimana sejarah dibangunnya jembatan batu bacan Ini jembatan batu bacan sudah terkenal sampai ke luar negeri Bisa dijelaskan Pak Doktor? Ya Jembatan ini Tadinya sebelum dibangun itu sudah ada jembatan duluan yang dibangun oleh para renuhur Oke Jembatan ini setelah hampir rusak karena dibangun dengan menggunakan kayu Sehingga sudah hampir rusak maka timbul inspirasi saya bahwa jembatan ini harus tetap dilesterikan Tetapi diganti bahannya semua dari beton Rumahnya juga ada dengan menggunakan rumah sehingga oleh masyarakat kita sepakati bahwa segala bahan itu saya yang mengadakan Tersiapkan ya Tersiapkan sedangkan masyarakat melakukan pekerja kotoroyong untuk membangun jembatan ini Ini tahun berapa dibangun Pak Doktor? Ini tahun 2011 2011 Ya Bangun Jembatan ini lebarnya 38 meter Lebar 38, panjang? Bukan panjangnya, panjangnya 38 meter Oh panjang 38 meter, lebarnya ini berapa meter? Lebarnya 2 meter Oke Itu wawancara singkat dengan Bapak Doktor Muhammad Abu Sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Tara yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Kharat Provinsi Maluku Tara Jadi jembatan ini ketika dibangun adalah untuk sebagai penyeberangan masyarakat yang ada di seberang Karena ini di batasi oleh sungai Tujuannya karena ada pendidikan di seberang sedangkan di seberangnya ada Masjid Sultan Sehingga masyarakat yang ada di sebelah, di seberang itu tempat salatnya ada di Masjid Sultan Sehingga jembatan ini dibangun untuk penyeberangan, jamaah yang melaksanakan selat Memudahkan akses ya Memudahkan akses Kemudian siswa-siswi yang mau melaksanakan menuju ke sekolah, mereka melewati Maka jembatan ini kebetulan membumingnya batu bacaan Sehingga kita gunakan lantainya dengan menggunakan batu bacaan Sedangkan samping kiri kanannya, ini kita menggunakan batu yang ada di bacaan Dengan maksud supaya pada setiap subuh mereka sering melaksanakan terapi Terapi, luar biasa Baik, kita akan lihat bagaimana batu bacaan yang menjadi lantai Jadi kita berjalan, kita menginjak batu bacaan Ini terhadap berapa yang kewakil? Buka yang lada, bukan itu jam korek Terima kasih di Youtube dan segala hal ini, ada semua kebacaan itu